Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Youtube channel Masakan Inyak Di video hari ini, aku mau membuat keromboloni dari roti tawar Ini rasanya enak banget dan lebih praktis ya Dijamin anak-anak pasti suka Yang penasaran cara membuatnya, yuk simak videonya sampai selesai Pertama, siapkan 8 lembar roti tawar Nah disini aku pakai yang murah ya teman-teman Kemudian untuk pinggirannya kita pisahkan Nah seperti ini ya teman-teman Setelah selesai, kemudian kita pipihkan Disini aku menggunakan rolling pin ya Atau bisa juga menggunakan gelas atau botol Nah untuk hasilnya tipis seperti ini ya teman-teman Dan ini dia sudah selesai Dipipihkan semua Kemudian siapkan 1 sendamakan tepung terigu Lalu larutkan dengan secukupnya air Kemudian kita aduk sampai tercampur rata Nah ini digunakan sebagai perkat ya Dan untuk teksturnya agak encer seperti ini Kemudian olesi pinggiran roti tawar dengan larutan terigu Nah setelah itu kita timpan dengan roti tawar lagi Dan sambil ditekan-tekan ya supaya lebih nempel Kemudian untuk pinggirannya lagi kita olesi dengan larutan terigu Nah lalu kita sambung lagi dengan roti tawar Kemudian kita olesi lagi Setelah itu sambung lagi dengan roti tawar Jadi 4 lembar roti tawar kita sambung jadi satu ya Nah setelah itu roti tawarnya kita gulung Dan untuk ujungnya olesi dengan larutan terigu Nah hasilnya seperti ini ya Kemudian ulangi langkah yang sama sampai semuanya selesai Setelah selesai Kemudian potong menjadi 6 bagian sama rata Nah untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman Dan ini dia sudah selesai dipotong-potong semua Kemudian langsung saja kita goreng di minyak yang sudah panas dan api sedang Jangan lupa dibolak-balik supaya matanya merata dan tidak gosong Nah kalau sudah kecoklatan seperti ini Berarti sudah matang siap untuk diangkat dan tiriskan Nah kemudian disini aku sudah siapin coklat yang sudah aku lelehkan Kemudian kita semprotkan di atas klomboloni Lalu kita taburi dengan sprinkle Nah untuk hasilnya seperti ini ya Untuk coklatnya disini aku menggunakan warna merah muda dan biru Atau bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya teman-teman Dan untuk taburannya juga bisa disesuaikan dengan selera masing-masing juga Setelah selesai semua Kemudian kita tusuk menggunakan tusuk sate Supaya lebih praktis ya saat dipegang anak-anak Dan untuk hasilnya seperti ini cantik banget ya teman-teman Nah kemudian kita bungkus menggunakan plastik OPP ya Supaya lebih higienis Lalu ikat dengan tali kawat emas Nah hasilnya menarik banget ya Kemudian langsung saja aku mau cobain dulu rasanya seperti apa Hmm Masya Allah rasanya enak banget Lembut Dijamin anak-anak pasti suka ya Dan kalau untuk ide jualan pasti laris manis Cara bikinnya gampang dan bahannya juga mudah banget ditemukan di warung-warung Jadi rekomendasi banget ya untuk dicoba Semoga bermanfaat dan selamat mencoba Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh